oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan pagi setengah siang kali ini saya akan membagikan cara untuk memodif krosopir atau apa ya parametrik mobil parametrik mobil supaya bisa digunakan untuk outdoor lor ya karena kalau asli dari pabriknya itu tidak bisa untuk outdoor karena karakternya itu terlalu sup jadi kalau dibuat di luar itu terlalu oversupnya sehingga tidak bisa meletik lor ya kalau istilah jawanya oke mana saja yang harus dirubah silahkan disimak baik-baik lor ya oke tuh lor ini yang saya akan saya modif adalah apa ini parametrik ads ad258 evolution series kenapa saya memilih parametrik ini karena disini saya sudah dilengkapi frekuensi jadi lengkap volume sub volume dan frekuensi sub karena jarangnya ada frekuensinya lor kalau umumnya itu parametriknya tanpa frekuensi jadi frekuensinya ya itu itu aja nggak bisa bisa dirubah kalau ini bisa di setel sesuai selera lor dan ini untuk eh equalizer nya lumayan lor nanti juga harus kita upgrade IC nya supaya lebih bening cernih lor ya oke langsung saja mana saja yang harus diganti nah yang harus diganti lor ya eh IC yang bagian sini lor ini bagian input inputnya audio lewat sini lor Hai yang pertama harus diganti ini telur bisa disesuaikan dengan selera bisa memakai kalau yang bawaannya ini memakai TL-084 lor ya kalau ingin merubah bisa di upgrade ke 074 biar frekuensinya lebih rata lebih lebar kalau 084 itu terlalu ngesap lor ya frekuensinya terlalu ngesap ini sudah saya pasang soket lor yang lain belum jadi nanti bisa dirubah semuanya lor sesuai dengan selera ini tiga ke enam nya ini bisa dirubah semuanya kalau ini untuk sub nya bisa mengganti dua ini lor dan kalau untuk frekuensi equalizer nya ini tiga ini lor ini kalau diganti 074 lebih apa itu lebih rata frekuensinya lebih cepat dan untuk frekuensi subwoofernya supaya tidak terlalu ngesap biar lebih ada low nya lor biar degler gitu lor ya ini yang harus diganti nih lor yaitu kapasitor 3333 3333 ini silahkan diganti dengan kapasitor yang sesuai dengan selera anda lor karena selera orang itu enggak sama dan tidak bisa disamakan lor ya jadi harus diganti sesuai dengan selera kalau saya ini saya ganti dengan 104 lor biar lebih flat subnya enggak terlalu over kalau kalian ingin berganti yang lain contoh memakai 473 atau yang lain juga enggak papa nanti disesuaikan aja dengan karakter yang diinginkan Oke jadi cuma itu saja lor ya yang penting kapasitor ini dan IC nya itu sudah bagus nanti sudah untuk hasilnya sudah beda jauh dengan yang aslinya lor ya Oke ini sudah tak ganti setelah ini kita tes untuk hasil suaranya lor ya Oke lor saatnya pengujian ini saya tes memakai power 10 hampir lor dari inputnya langsung dari HP dulu lor ya Oke kita tes untuk yang apa ini equalisernya dulu lor ya yang atas dulu belum kunyil harus maaf Oke lu Rio Terima kasih. 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 Terima kasih.